selamat menikmati aku takut banget dipindahin ke sekolah terkutuk temen-temen kalian dapet sekolah apa? kita berdua bakal pindah ke sekolah cewek oh alas sekolah yang isinya semua cewek dan gak ada cowok itu ya bener banget, kalo lo sendiri apa fel? gue jangan bilang lo dapet sekolah terkutuk ya bukan dong, kebetulan sekolah gue belum muncul jadi gue belum dapet mustahil, harusnya kan sekarang udah dapet semua, lo bohongin kita ya enggak kok, udah ya gue mau pergi dulu nih soalnya sibuk, bye pokoknya gue harus cari tau apa sih arti dari sekolah X itu mana di buku perpustakaan gak ada cluenya lagi kamu lagi cari ini itu buku apaan bu? arti-arti dari sekolah yang kalian dapet pasti ada sekolah X di dalamnya keliatannya kamu mau liat buku ini ya mau banget bu Eits, ada syaratnya yaitu kamu harus bayar sebesar 1 miliar rupiah gimana, sanggup gak? apa? saya kan masih sekolah jadi saya gak punya uang sebanyak itu bu ya ampun ya sudah, itu artinya kamu gak bakal bisa baca buku ini bye ada apa felis? sepertinya kamu lagi merenung saya mau curhat bu kalo saya dapet sekolah X hah? sekolah X? itu kan sekolah sekolah yang gimana bu? kasih tau saya sekarang juga emm bukan sekolah terkutuk kan bu? bukan saya gak bisa ngasih tau kamu karena nanti kamu bisa meninggal kalo kamu tau udah deh yang jelas sekolah X adalah sekolah yang berbahaya dan harus dihindari tapi karena kamu udah dapet dan terlanjur ya sudah, jalani saja ya tadi gue nguping pembicaraan lo sama bu guru loh jangan bilang siapa-siapa ya gue mohon ya elah itu udah jadi rahasia umum fel sekarang semua orang ngincar lo ngincar gue? buat apa? entahlah mungkin ada sesuatu yang berharga di sekolah X dan yang dapet sekolah X itu cuman lo seorang kira-kira apa ya? gue harus cari tau aku pulang nak, ternyata di sekolah X itu ada harta karun loh harta karun gimana mah? isi harta karun itu bisa buat kita kayak tujuh turunan mama baca dari buku ini ini kan bukunya ibu perpus mama bayar? enggak mama nyuri pokoknya kamu harus ambil harta karun itu waduh sebentar lagi kamu bakal pergi ke sekolah X dan buat keturunan kita jadi kaya raya kira-kira gue bisa enggak ya? bu guru bilang kalau sekolah X itu bahaya sedangkan mama bilang sekolah X itu ada harta karunnya informasinya jadi simpang siur gue jadi makin bingung pokoknya gue harus buktiin sendiri pindah ke sekolah X dalam 3 2 1 ha? tebak lirik lagu? gue bakal ikut loh emangnya kamu yakin mau ikut tebak-tebakan itu? yakin aja sih mas soalnya aku udah kepencet makin tinggi levelnya makin sulit tebak-tebakannya loh mama tenang aja aku kan sering ikut lomba nyanyi jadi pasti tau semua lagu percaya diri banget kamu iya dong lirik lagu yang pertama harus gue tebak apa ya? hah? titik-titik angsa titik-titik aku tau kak itu lagu anak-anak ih gak dibilangin kakak juga tau nyanyinya gini loh potong bebek angsa masak di kuali salah itu yang bener potong bebek angsa masak di kuali ih kok kak lebih hebat daripada aku sih? iri bilang bos vel bantuin gue tebak lirik lagu dong otak gue buntu dia emangnya lo udah level berapa sih? gue udah level kelima tapi mampet nih ya ampun gue aja baru level satu ogah gue bantuin lo level lima kan level terakhir iya kalo kalah bisa meninggal di tempat lo gak mau kan hal itu terjadi kepada gue buset separah itu makanya gue binta pertorongan lo yaudah sebutin lirik lagunya sekarang juga ada tiga kata titik-titik semua ya ampun itu level hard banget oh gue tau balonku ada lima balonku ada lima? tiara gawat dia meninggal gara-gara gue mampus gue gue udah menghabisi orang secara tidak sengaja maafin gue ya tiara level yang kedua semoga aja gue bisa deh olah ini mah lagu kesukaan gue waktu kecil abang tukan bakso mari-mari sini yes bener lo masih ikut tebak lirik lagu itu? iya masih dong kalo lo nyelesain level lima lo bakal dapet kejutan loh kejutan? lo tau gak kejutannya apa? gak ada yang tau karena belum ada yang berhasil melewatinya kalo gitu gue bakal jadi yang pertama hah level yang ketiga gampang banget udah diawali sama judulnya usai sudah semua cerita yes dua langkah lagi gue bakal dipuji orang-orang kata siapa bakal dipuji emang ya enggak bu kamu bisa mendapatkan kejutan baik atau buruk kok gitu? tergantung dari tebakanmu kalo dibantu orang lain kamu dapat yang buruk tenang aja bu saya kan sering ikut lomba nyanyi dan sering menang juga hal itu tidak menjamin kamu bisa melewati semua level hah? kenapa bu guru gak percayaan banget sih sama gue? oke udah waktunya level keempat kan tapi kenapa sampe sekarang belum muncul-muncul juga ya? itu semua karena kamu sudah pernah dibantu satu kali oleh adikmu terus gimana dong nek? musnahkan adikmu sekarang juga sebelum dia jadi bumerang bagimu gak mungkin nek aku masih sayang sama adiknya sendiri pilihan di tanganmu silahkan pikirkan baik-baik oke semoga aja yang keempat gak susah deh astaga tebak angka ini gimana cara mainnya ya mah? kamu harus mendebak arti angka yang diberikan oleh sistem oh lah kayak kode gitu ya betul sekali mau meyakinkan kamu pasti bisa tiap level kamu bakal dapet uang uang? langsung tajam telinga aku kalo bersangkutan sama uang mah maka dari itu kamu harus dapetin banyak uang supaya hurga kita jadi kaya angka pertama yang harus gue tebak apa ya? 911 dan klunya darurat gampang banget ini kan nomor daruratnya Amerika Serikat yes betul padahal baru pertama gue udah dapet 100 juta aja jalan-jalan mulu tugas udah dikerjain belum? belum bu kebetulan sekarang saya lagi jalanin tantangan jangan bilang tantangan tebak angka iya bener emang kenapa bu? itu tantangan kan susah banget kamu yakin bisa? yakin? nih saya bisa buktiin ya angka 8 itu artinya kesuksesan tuh bener kan? wih iya hebat banget kamu tapi saya peringatkan untuk hati-hati ya kamu harus jaga diri kamu baik-baik dari marah bahaya hati-hati kenapa lagi sih bu? tebak angka itu terkutuk itu berbahaya banget buat kamu makanya ibu gak mau kamu kenapa-napa gak bahaya kok asalkan dapet uang widi sekarang barang lo berendit semua ya iyalah ini semua berkat tebak angka makanya gue jadi kaya hah? nyokap lo tau? jangan kasih tau nyokap gue nanti bisa-bisa uang gue diambil semua sama dia tebak angka itu adalah mainan terkutuk karena kalau lo dapet angka angka berapa ya? wih pergi dulu ya tiba-tiba ada panggilan masuk nih lah kok ngomong malah setengah-setengah sih? tebak angka yang ketiga apa ya? hah? 13 itu artinya apa? ini nak, mama punya kamus angka tapi kan ini curang mah gak apa-apa yang penting kita cepet kaya kan? oke lah bukunya malah kebakar mah sesuai sih sama angka 13 ih sial banget sih gue oh alah jadi angka 13 itu artinya angka sial tapi gue jadinya gak gitu sial sih karena dapet uang lebih baik kamu menyerah sekarang lah kenapa nek? kamu tidak akan sanggup melanjutkannya aku tuh pasti tau jawabannya gak mungkin gak tau tapi setelah menjawab kamu akan menyesal karena angka itu wah gue harus tebak angka 666 itu kan artinya angka iblis yes gue bener tapi kenapa malah gak dapet uangnya ya? harusnya kan udah dapet gawat kamu sudah menyebutkan angka itu karena sebenernya hai perkenalkan aku adalah putri yang diasingkan entah kenapa mereka memperlakukanku berbeda iya para saudari-saudariku yang ini padahal aku selalu bersikap ramah kepada mereka hingga suatu ketika ratu telah meninggal dan ia meninggalkan surat hanya satu orang yang bisa dan pantas menjadi ratu lalu semua saudariku bersikap senang yang dimana aku sangat sedih karena kehilangan ibu tersayang aku heran mengapa mereka semua sesenang itu? ternyata karena kursi ratu yang kosong dan mereka sedang memperebutkan tahtanya suatu hari aku bertemu dengan seorang nenek dia memberiku sebuah minuman merah dan memaksaku meminumnya cepat minum ini ini bisa menyelamatkanmu aku pun heran dan tetap meminumnya tiba-tiba kepalaku pusing akhirnya ingatanmu kembali juga ternyata ingatan yang kembali itu mengatakan bahwa aku adalah anak kandung ratu satu-satunya hah? itu artinya cuma aku yang bisa jadi ratu betul sekali cu cepat rebut tahtamu sekarang juga aku pun pergi mendatangi saudariku yang lainnya dan mereka ternyata sudah bersiap memasang mahkota kayaknya mahkota ini lebih cocok di aku sih mahkota itu akan bersinar jika berada tepat di kepala penerus tahta aku pun berniat untuk mencoba mahkota itu aku mau coba mahkotanya hehehe emang bisa? oke coba aja tapi kalau gak bersinar kamu akan kita kurung sebenernya aku tidak sepercaya diri itu namun aku penasaran jika mahkota ini berada di kepalaku apa jadinya? oke 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 oke